Yang dirhenti paru nelayan di Kuala Tungkal Tanjab Barat terpaksa harus libur melaut. Alikom menyusul sulitnya mendapatkan bahan bakar jenis solar di SPBN maupun di tingkat pengejar. Sudah hampir beberapa bulan terakhir banyak nelayan di Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat terpaksa berhenti beraktifitas melaut. Alikom menyusul sulitnya nelayan untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar baik itu di SPBN maupun di tingkat pengejar. Diungkapkan salah seorang nelayan ramli, sudah dua bulan terakhir dirinya dan rekan nelayan lainnya sulit sekali mencari bahan bakar solar. Bahkan di tingkat pengejar yang biasa orangko beli juga tidak ada stop. Kondisi tersebut membuat orangko terpaksa tidak dapat melaut dan hanya berharap kepada pemerintah agar dapat segera memberikan solusi terkait sulitnya mendapatkan bahan bakar igor. Kadang tiga hari, empat hari tidak ke laut karena minyak tidak ada. Putus minyak tiga hari, empat hari baru sekali masuk minyak. Kitar dua bulan. Dua bulan ini langkah ya? Pelairan baru minyaknya tidak ada. Oh gitu ya? Solar itu ada. Masuk. Cuma empat hari sekali masuk. Tidak cukup pada nelayan. Kebutuhan empat hari satu kapal itu yang pulang hari empat ratus. Sementara yang dapat lima ratus, enam ratus. Sementara itu akibat banyaknya nelayan yang tidak melaut karena tak memiliki bahan bakal, membuat penjualan di gudang ikan seperti gudang penampungan milik M0 beberapa bulan terakhir setiap pengunjung. Alikor dikarenakan terus berkurangnya hasil tangkapan laut yang biasanya dibawa para nelayan. Atau para nelayan ini sulit mencari bahan bakar di kota Kuala Tunggak sekarang? Ya, sulit. Sulit. Entah kenapa, tidak mungkin sih juga. Kan warga nelayan sulit melaut. Kemudian soar juga payah katanya. Kira-kira apannya gitu? Kalau saya sebagai penampung, harapan saya, pribadi saya terhadap pemerintah, ya perhatikan BBM-nya. Kalau soal cuaca itu kan, itu kan masalah alam. Nah, BBM. BBM yang sering terjadi di sini, mau dibilang-langkan, enggak juga. Cuman bingung juga. Kenyataannya di lapangan kalau nelayan mau beli sholat atau pusat. Itu aja yang saya tahu. Tergantung dari cuaca. Dan juga tergantung persiapan BBM-nya. Kalau BBM-nya lancar, cuacanya bagus. Ya, semuanya lancar. Surya Kurniawan, Cek TV Ngabar.